hai bunda nah saat ini aku mau bikin sambal ya sambal hijau ala rumah makan padang tapi ala Mami Queen ya nah disini untuk bahan-bahannya Bunda bisa lihat aku sudah siapkan cabai sayur yang hijau kemudian aku pakai rawit biar ada terasa pedas sedikit yang hijau juga kemudian aku sudah siapkan tomat hijau dan sedikit bawang putih dan bawang merah nah untuk rasanya biar lebih enak disini aku siapkan garam gula pasir dan penyedap ya Bunda supaya rasa sambalnya itu enak jadi aku disini pakai penyedap nah langsung aja ya Bunda untuk cara membuatnya untuk buat sambalnya disini aku mau rebus dulu ya Bunda bawang-bawangnya cabe tomat kecuali bumbu-bumbu untuk memberi rasa nah kalau untuk sambal padang ini ya Bunda kebiasaan mereka itu bertekstur ya jadi tidak terlalu hancur Nah jadi aku mau masukin bahan-bahannya ini besar aja supaya nanti dia masih tetap mempunyai tekstur disini aku sudah rebus air dan mendidih sekarang mau tambahin aja cabainya bawangnya kemudian tomatnya ya Bunda sekarang ini bisa kita tutup kita tunggu hingga mendidih nanti lalu kita hancurkan dan kita goreng nah Bunda disini sepertinya sudah cukup ini mau aku angkat lalu nanti mau aku haluskan dan mau kita goreng lagi ya Bunda ini karena nggak banyak aku haluskannya cukup pakai cobek aja ya tapi kalau porsinya banyak itu Bunda boleh pakai blender tapi di blender yang kasar aja ya tidak terlalu hancur Oke ini dia sudah selesai sekarang saatnya kita haluskan sedikit-sedikit ya saya tidak keluar sambil kita beri sedikit supaya mempermudah kita menghaluskan ya jadi garam gula pasir itu kita tambahkan saat mengulek kita haluskan sampai semuanya selesai ya Bunda setelah ini kita akan goreng sambalnya oke nah seperti ini ya Bunda tuh Bunda bisa lihat seperti ini aja ini kita sisihkan lalu kita ulek lagi sampai habis dan kita goreng nah ini sudah selesai Bunda sekarang mau kita goreng ya tuh kelihatan enak banget kan nah sekarang kita goreng dulu oke Bunda disini aku sudah panaskan minyak gorengnya ya tuh apinya tidak terlalu besar minyaknya juga sudah panas sekarang kita mau goreng dulu sambalnya kalau apinya terlalu besar waktu kita memasukkan seperti ini dia akan nyiprat ya Bunda makanya apinya jangan terlalu besar jadi sambalnya enggak nyiprat ke muka kita ya Bunda disini aku tumisnya pakai minyak agak banyak supaya nanti sambalnya ini tahan lama ya Bunda karena awet ada minyak gorengnya kita goreng dulu ya sampai layu masak dan benar-benar matang sempurna untuk rasa kita bisa koreksi ya Bunda sesuai selera kalau Bunda-Bunda yang sukanya agak asin Bunda tinggal tambahin garamnya sambal hijau ini cocok banget ya disajiin berbarengan sama ayam goreng ataupun ikan goreng seperti di rumah makan Padang itu ya mau opor ayam juga wih ini sedap banget aku mau ikit sebentar rasanya ya Bunda kalau untuk pedas sih lumayan ya karena tadi kan kita tambahkan cabai rawitnya untuk asinnya aku mau tambahin sedikit garamnya ya Bunda kemudian kita aduk-aduk lagi garamnya dan icip lagi rasanya udah pas aja jadi kita tinggal tunggu sambalnya matang ya Nah Bunda bisa lihat disini tuh seperti ada buih-buih gitu ya ini minyaknya udah naik gitu ke atas dan ini udah benar-benar masak gitu ya jadi ini enggak akan basi dan tahan lama ya Bunda tuh sampai kelihatan berbuih begini airnya itu udah nggak ada lagi ya kandungan air yang ada dari tomat cabai yang kita rebus tadi kita goreng sampai seperti ini nah Bunda bisa lihat tuh sampai seperti ini ya Bunda kalau begini dia akan awet karena kadar airnya itu sudah hilang ya sudah berkurang karena kita menggorengnya lama dengan api yang kecil kalau udah begini ini kita bisa matikan apinya lalu siap deh sambalnya untuk digunakan atau disimpen buat besok-besok ya Bunda tadaaa ini dia Bunda tuh sambal hijau ala Mami Queen Bunda wajib coba ya karena ini enak banget abone ya 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 Terima kasih telah menonton!